Hai di dunia ini banyak orang baik men kalau kamu tidak menemukan yang jadilah salah satunya jadi saya bikin video ini karena banyak nanyain banyak banyak yang kontek Bang karena konten kok enggak bikin video lagi ya lagi enggak ada konten sering ada video eh tema kita kali ini sering-sering aja ya mungkin judul buat video ini nanti teruslah berbuat baik jangan bosan jadi orang baik Kenapa saya kasih judul teruslah berbuat baik sebaik-baik apapun kita akan selalu ada yang happy haters ada saya enggak suka baik secara terang-terangan ataupun diam-diam contohnya gini meskipun saya enggak enggak pakai kacamata harus yang ngebatuk isi pakai kacamata gini-gini gini-gini ya enggak kita cukup fokus sama yang disukai dan harus fokus sama yang suka di sekian banyak orang lebih banyak yang gak suka terus sedikit yang suka apain kita yang mikirin yang suka sedangkan ada orang yang suka tahu ada orang yang support selalu mendoakan kita saya ini ngomong soal kebaikan era digital tahu era teknologi berbuat baik ya akan cukup mudah men kenapa cukup mudah buat baik bisa dari handphone terutama handphone yang lebih itu sekarang tentunya gini memang repost postingan tentang kebaikan baik tentang hijrah larangan ini larangan ini kebaikan-kebaikan yang bersifat positif maju yang bersifat memberi pengaruh yang baik misalnya gini kita merepost video orang lain tentang kebaikan yang melihat video kita itu misalnya 100 orang dan 10 orang itu menerapkan kebaikan itu di kehidupan sehari-harinya kehidupan nyatanya atau real life nya jadi lu bayangin dari 100 orang 10 orang yang saya tersentuh atau dia menerapi kebaikan yang lu repost tadi coba bayangin amal jariah yang lu dapat dari sekedar merepost video itu tadi di dunia ini banyak orang baik men kalau kamu tidak menemukan hanya jariah salah satunya oke men jangan lupa like komen dan subscribe share ke teman-teman kalian kalau video ini kalian anggap bermanfaat saya Muhammad Ilham terima kasih selamat menikmati